Intro Inilah video viral proses penyelamatan seorang bocah yang menaiki atap rumah sendirian. Dalam video, bocah laki-laki berada di atas genting sambil menangis. Ternyata, peristiwa berawal ketika bocah tersebut ingin main ke lantai atas. Namun justru naik ke atas genting. Ada apa di atas? Ada ayam. Ada ayam? Sang bocah ingin mencari ayam seperti yang dilihat biasanya dalam tontonan film kartun. Kedua orang tua bocah itu pun panik mencari dan mendengar tangisan bocah tersebut. Tak diketahui pasti kapan dan dimana peristiwa ini terjadi. Namun, video yang diunggah oleh akun tiktok at Virsialda Underscore ini sudah ditonton lebih dari 6 juta kali. Menggambar ayamnya gede. Nah, kalau yang satu ini ada bocah asal Makassar, Sulawesi Selatan yang bersahabat dengan seekor ayam. Terlihat dalam video, ayam yang dipelihara sangat menurut. Bahkan, saking dekatnya, ayam pun tetap tenang saat kepalanya diletakkan di atas kertas. Dan sang bocah sibuk menggambar tubuh ayam tersebut. Tingkah bocah yang diabadikan oleh ibunya ini pun viral dan berhasil menarik perhatian warganet. Selamat pagi, Selamat pagi, Lia. Selamat pagi, Freddy. Berbicara tentang cuaca buruk ini masih terjadi ya di sejumlah daerah. Hal ini menyebabkan pohon tumbang, angin kencang, dan banjir juga masih melandas di sejumlah daerah. Selain informasi cuaca buruk, kita juga punya informasi yang akan mengajak Anda melihat dari dekat bisnis pangkat rambut asli Garo. Dan ini menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Kayak Freddy aja pasti sering banget yang potong rambut. Kita akan bahas nanti. Bersama saya, Lianita Ruhyat. Dan saya, Freddy Cahya. Inilah redaksi pagi, Medalam Teperjaya. Cuaca buruk membuat tenda roboh hingga tamu undangan, sebuah acara panik berhamburan. Sementara hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan tenda pameran di halaman mall pelayanan publik di Sidoarjo, Jawa Timur, Porak, Poranda. Video amatir warga merekam detik-detik tamu undangan berteriak saat tenda tiba-tiba roboh di terjang angin kencang pada Senin siang. Tamu yang terdiri dari ASN serta pejabat Kabupaten Pulau Taliabu panik dan berlarian keluar tenda saat acara peresmian kantor pengadilan negeri. Meski sejumlah tenda roboh, acara peresmian tetap berlangsung hingga selesai. Hujan teras disertai angin kencang Senin sore juga menyebabkan sejumlah tenda di halaman mall pelayanan publik di Sidoarjo, Porak, Poranda. Ini sudah lama kayaknya, setiap banjir gini. Setiap banjir, ketinggian berapa nih biasa? Ketinggian paling enggak itu setengah meter, 60 lah. Setengah meter ya? Selain tenda yang rusak, di desa Beligo Sidoarjo sejumlah pohon juga ikut tumbang. Banjir setinggi 60 cm juga terjadi permukiman warga termasuk di sebuah pabrik sepatu. Tim Liputan CNN Indonesia Sebuah pohon besar di Kabupaten Pasurwan, Jawa Timur, roboh mengenai truk bak terbuka. Sementara di kota Makassar, Sulawesi Selatan, satu minibus juga ringsek tertimpa pohon besar. Pohon tersebut tumbang saat diterjang hujan deras disertai angin kencang. Pohon besar jenis sengon laut tumbang mengenai truk di jalur Mojo Kertopasurwan pada Senin sore. Akibatnya truk yang sedang parkir mengalami kerusakan. Warga bersama anggota berima poto kose kemudian memindahkan pohon dengan alat seadanya. Dua jam kemudian pohon yang melintang di tengah jalan berhasil dipindahkan. Warga menduga penyebab tumbangnya pohon karena usianya yang sudah terlalu tua. Sehingga tidak kuat menahan hujan disertai angin kencang. Pohon tumbang juga merusak satu minibus di jalan perintis kemerdekaan kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Minibus berisi satu keluarga terdiri dari Pak Sutri dan seorang anak yang masih balita. Di tengah cuaca buruk, pengemudi minibus mengurangi kecepatan kendaraannya. Saat melintas di jalan perintis kemerdekaan, minibus kemudian tertimpa pohon berukuran besar. Pengemudi yang panik kemudian langsung keluar dan menyelamatkan istri serta anaknya. Tim Liputan CNN Indonesia Sebuah mobil boks pengangkut air mineral menghantam sebuah portal di Tangerang Selatan. Adapun di kota Cimahi, Jawa Barat diduga sopir mengantuk. Sebuah minibus menyeruduk tiga kendaraan bermotor yang sedang terparkir. Sebuah mobil boks pengangkut air mineral tertimpa portal di kawasan Puspitek Setu, Tangerang Selatan, Banten, Senin siang. Kejadian berawal saat mobil boks pengangkut air mineral melaju dari gunung Sindur Bogor menuju Serpong, Tangerang Selatan. Setiba di lokasi, mobil boks menabrak sebuah portal dengan ketinggian 2,1 meter. Akibat kejadian tersebut, mobil mengalami rusak parah di bagian kaca depan karena tertimpa portal. Sopir mobil boks Sahrul mengaku tidak melihat portal yang ternyata telah dipendekkan itu. Sebuah minibus menyeruduk tiga kendaraan bermotor yang sedang terparkir di kawasan Gandawijaya, kota Cimahi, Jawa Barat. Menurut keterangan warga, mobil melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Namun saat di lokasi kejadian, ada warga yang menyeberang jalan. Diduga, sopir mengantuk dan kaget saat ada warga yang menyeberang jalan sehingga membuat sang sopir membanting setir kendaraan ke kiri jalan. Hingga akhirnya menghantam tiga kendaraan bermotor yang terparkir. Selain menyeruduk tiga kendaraan bermotor, dua pejalan kaki menderita luka karena sempat tertabrak mobil saat menyeberang jalan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Peristiwa tersebut kini dalam penanganan saat lantas polres Cimahi. Tim Liputan CNN Indonesia Kebakaran Melanda, sebuah tempat karaoke di kota Tegal, Jawa Tengah. Enam pemandu lagu meninggal akibat mengalami sesak nafas. Kebakaran juga menghanguskan tiga bangunan di seberang rumah dinas ketua DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah tempat karaoke orange di kota Tegal terbakar. Sebanyak 13 orang pemandu lagu dan pegawai karaoke terjebak di dalam kamar yang berada di lantai dua. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Petugas mengerahkan krain dan harus membobol tembok di lantai atas untuk mengeluarkan para korban. Akibat kejadian itu, enam orang pemandu lagu meninggal dunia. Saat kejadian, mereka terjebak karena tengah tertidur lelap. Kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek di ruang depan lantai dua. Arus pendek itu menimbulkan percikan api dan menimbulkan asap tebal. Enam korban tewas itu sekarang sudah berada di RSUD Kardinah, kota Tegal. Pihak RSUD Kardinah menyebut mereka tewas karena sesak nafas akibat gas CO2. Senin sore, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Hasil sementara mengungkap, kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kalau titik api diduga dari atasnya musola. Karena tadi yang banyak sekali ada kebakaran dari musola. Teman, tunggu apinya tidak menjelar, hanya banyak asapnya. Duga banyak asap yang tebal. Kemungkinan itu dari kabel-kabel yang terbakar mungkin. Sehingga baunya menyengat. Peristiwa kebakaran juga terjadi di seberang rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin Siang. Api yang menjelar dengan cepat menghanguskan tiga bangunan yang ada di Jalan Mohamad Hatta, Kota Lubuk Basung, yakni Ibu Kota Kabupaten Agam. Dua di antara tiga bangunan yang terbakar adalah warung makan dan usaha fotokopi. Sementara satu bangunan lainnya merupakan rumah tinggal. Untuk menjenakan api, petugas menerjunkan empat mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan dua jam kemudian. Salah seorang warga bernama Alzar Amir mengalami luka bakar ringan. Karena berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum tim damkar tiba. Korban langsung dilarikan ke RSUD Lubuk Basung. Kapolsek Lubuk Basung AKP Muswar Hamidi menyebut, Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah karena adanya kebocoran gas LPG di bangunan warung makan. Polisi masih mendalami kasus kebakaran ini. Tim Liputan CNN Indonesia Pamitan buang hajat seorang kakek di Mojokerto, Jawa Timur berujung tenggelam di Sungai Sadar. Ada pun ditarakan, Kalimantan Utara seorang pria ditemukan tewas dengan kondisi sebagian wajahnya gosong. Seorang kakek bernama Suratman berusia 78 tahun tewas tenggelam di dasar Sungai Sadar, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Senin siang. Korban pun langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Profesor Dr. Sukandar untuk diatopsi. Tujuh korban yang berada di lokasi menangis haru, Tak menyangka jika korban meninggal karena tenggelam di Sungai Sadar. Menurut keterangan Kepala Dusun Ngerame Abdul Hamid, Korban berpamitan hendak buang air besar ke Sungai Sadar yang ada di depan warung kopi. Tak berselang lama, beberapa warga mendengar suara teriakan korban meminta tolong, Sehingga membuat salah satu warga mengambirinya, namun korban terlihat tenggelam. Warga kota Tarakan, Kalimantan Utara, Minggu sore menurunkan seorang jenazah pria bernama Bakri, Dari bangunan berlantai dua yang belum memiliki tangga. Korban ditemukan tewas dengan kondisi sebagian wajahnya yang gosong. Menurut keterangan polisi, korban merupakan adik pemilik bangunan yang naik ke lantai dua, Untuk membersihkan air karena habis hujan. Namun pada saat kejadian, warga mendengar suara teriakan minta tolong, Hingga membuat warga sekitar mendatangi sumber suara untuk memberikan bantuan. Warga kemudian menemukan korban telah terkapar di lantai dengan kondisi mengenaskan. Korban diduga tersengat listrik tegangan tinggi yang berada di atas bangunan milik kakaknya. Pencarian tiga siswi sekolah dasar yang tenggelam di sungai Sentul, Keragilan, Kabupaten Serang, Banten pada minggu berlangsung dramatis. Warga yang mendengar teriakan korban sesaat setelah jatuh dan tenggelam, Langsung beramai-ramai terjun ke sungai. Satu orang selamat, sementara dua korban lainnya ditemukan tewas. Jenazah kedua korban ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi hilang. Tim Liputan CNN Indonesia Puluhan pemuda menggerai satu orang viral di media sosial diduga. Para pelaku adalah anggota perguruan silat yang menyerang korban secara acak saat konvoy. Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi pagi segera kembali. Video aksi pengroyakan yang dilakukan puluhan pemuda di Jalan Tunjungan Surabaya viral di media sosial. Dua orang terluka. Sementara di Cirebuan Jawa Barat, dua kelompok remaja terlibat tawuran dan terkam kamera warga. Delapan pelajar ditangkap polisi. Inilah aksi pengeroyakan yang dilakukan sekelompok pemuda di sekitar Jalan Tunjungan Surabaya Jawa Timur pada minggu malam. Dan videonya viral di media sosial. Nampak satu korban menjadi bulan-bulanan keberingasan puluhan pemuda. Ditemui Senin siang, Kapolsek Genteng Kompol Bayu Halim Nugroho menyebut para pelaku diduga adalah anggota sebuah perguruan silat. Sementara korban berjumlah dua orang. Dan saat ini masih dirawat di RS Udi Dokter Sutomong Surabaya akibat lebam dan luka di kepala. Motif penyerangan masih diselidiki oleh polisi. Namun dugaan sementara aksi pengeroyakan dilakukan secara acak saat para pelaku melakukan konvoy. Aksi tawuran antar kelompok pelajar pecah di tengah Jalan Pemuda, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin Petang. Khawatir jadi sasaran keberingasan para pelajar, sejumlah kendaraan yang hendak melintas pun langsung putar balik. Dalam kejadian ini, delapan pelajar SMA yang diduga terlibat tawuran, beserta enam sepeda motor dan celurit dibawa ke Mapolsek Kesambi. Waka Polres Cirebon, Kota, Kompol Rizki Adi Saputro menyebut, satu pelajar terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Hingga Senin malam, petugas masih menangani kasus tawuran ini. Konvoy puluhan remaja bermotor dan membawa senjata tajam terjadi di seputaran Jalan Gaihaji Dewantara, Rantau Selatan, Labuhan Batu pada Sabtu malam. Menurut warga setempat, aksi remaja ini sudah berlangsung beberapa kali setiap Sabtu malam dan membuat resah warga. Pasalnya, para remaja yang diduga tergabung dalam geng motor itu, kerap melakukan tawuran dengan kelompok remaja lainnya. Warga berharap polisi menggiatkan patroli di lokasi agar peristua serupa tak kembali terjadi. Tim Liputan CNN Indonesia Viral di media sosial, dua remaja perempuan terlibat perkelahian menggunakan celurit di salah satu tempat pemakaman umum di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Kota Jambi, dua pemuda menggunakan senjata tajam untuk berkelahi di pinggir jalan. Video aksi perkelahian dua remaja perempuan menggunakan celurit di salah satu tempat pemakaman umum di Palembang, Sumatera Selatan. Viral di media sosial. Dalam video singkat itu, seorang remaja perempuan menggunakan baju hitam celana jeans biru, berkelahi dengan seorang remaja perempuan lain menggunakan jaket hitam celana merah muda. Keduanya membawa celurit saat berkelahi dan disaksikan oleh teman-temannya. Salah seorang pekerja di lokasi TPU itu menyatakan, memang benar kejadian tersebut terjadi di TPU tempat ia bekerja. Namun belum diketahui pasti kapan peristiwa itu berlangsung. Video dua pemuda menggunakan senjata tajam berkelahi di pinggir jalan Kolonel Abunjandi, Kota Jambi. Viral di media sosial. Aksi perkelahian pada Sabtu malam itu direkam oleh pengendara yang lewat di jalan tersebut. Dalam rekaman terlihat, pria berbaju abu-abu dan pria berbaju putih bergaris hitam tampak sama-sama memegang senjata tajam jenis parang. Salah satu pemuda yang terlibat perkelahian itu terlihat menahan lawannya agar tak menyabatkan senjata tajamnya. Kapolres Tajambi, Komis Eko Wahyudi mengatakan, ada masalah pribadi yang menyebabkan perkelahian. Kini keduanya telah menandatangani kesepakatan untuk berdamai. Seorang nenek di Boyolali, Jawa Tengah diculik saat akan membeli sarapan pagi di tengah jalan perhiasan korban. Senil 50 juta rupiah dirampas oleh pelaku korban kemudian diturunkan di pinggir jalan raya. Sementara di Karawang, Jawa Barat, seorang buruh pabrik menjadi korban begal dan berujung meninggal dunia. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Aksi pencurian dengan kekerasan terjadi di desa Gubung, Boyolali, Jawa Tengah, Senin pagi. Seorang pelaku keluar dari mobil berpura-pura menanyakan alamat dan menculik nenek berusia 66 tahun. Saudara korban yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengejar mobil kawanan pelaku. Di tengah jalan perhiasan emas milik korban kemudian diambil paksa. Korban kemudian diturunkan di pinggir jalan Solo Semarang. Senin siang korban didampingi anaknya melaporkan kasus perampasan ke Polsek Cepogo, Boyolali. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban menderita luka di bagian telinga, dagu dan juga kaki. Sedangkan perhiasan emas yang diambil oleh para pelaku adalah gelang emas seberat 51 gram dan kalung emas seberat 15,10 gram senilai 50 juta rupiah. Dua pelaku tindak perdagangan orang di Bekasi, Jawa Barat ditangkap tim Reskrim Pores Metro Bekasi Kota Senin siang. Keduanya diringkus polisi setelah terbukti menjual delapan wanita. Dua di antaranya masih tergolong anak di bawah umur. Korban dijual ke sejumlah pria hidung belang melalui jasa sebuah aplikasi. Kasus terungkap setelah salah satu korban melapor ke polisi. Dalam sehari, korban dipaksa melayani 3-4 pria hidung belang. Seorang buru pabrik di Karawang, Jawa Barat tewas mengenaskan setelah menjadi korban begal minggu malam. Polres Karawang Senin sore memeriksa 27 titik yang terpasang CCTV di dekat lokasi kejadian. Dari rekaman CCTV, petugas kemudian mengidentifikasi dua pelaku dan melakukan pengejaran. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita beralih ke informasi lain. Puluhan hektare areal perkebunan nanas di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi wahana wisata baru. Selain berwisata, para pengunjung juga diajari cara membuat strudel olahan dari buah nanas. Dan juga buat Anda yang doyan kulingan perembahan jamur tiram di Kota Parepare, Selawesi Selatan, ada kafe dengan sajian aneka olahan jamur. Jalan-jalan ke perkebunan buah nanas yang berada di lereng Gunung Kelut, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur bisa menambah ilmu. Selain bisa ikut cara berkebun nanas, di sini pengunjung juga diajari untuk membuat sajian kue strudel nanas. Nanas yang digunakan tentunya langsung dari perkebunan. Siswa sekolah yang sedang berkunjung ini misalnya, mereka membuat strudel nanas dengan olahan kulit pastri yang sudah siap. Setelah adonan dipipihkan dengan alat giling, isi bagian tengahnya dengan selai nanas, selanjutnya pastri dibentuk dan siap dipanggang. Ada kesulitan enggak waktu membuat tadi? Ada, tapi ada mudahnya seperti itu. Kesulitannya di apa tadi? Membuat strudel nanas? Membuat bentuknya. Bentuk bentuknya. Kita bergeser ke pare-pare Sulawesi Selatan. Kulinernya masih yang berbahan tanaman yaitu jamur tiram. Ada tau isi, sate, hingga nugget, dan ini semua menggunakan bahan dasar yang sama yaitu jamur tiram. Yang menjadi unik adalah jamurnya berasal dari hasil budidaya mandiri pemilik kafe. Jamur yang sudah siap panen langsung dimasak dan disajikan kepada pengunjung. Inilah yang membuat para pengunjung ketagihan menikmati olahan jamur di kafe ini. Yang pertama, wah. Wah dari segi rasanya. Harga makanan pun cukup murah, mulai dari 15 ribu rupiah per porsi. Tersedia juga olahan jamur yang sudah dibekukan untuk jadi oleh-oleh. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, bisnis pangkas rambut asli Garut atau barbershop Asgar. Ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Ya, apa saja kiat pengusaha barbershop Asgar ini untuk tetap bertahan di bisnis yang satu ini? Informasinya dalam segmen Demi Cuan. Ada beragam potensi usaha atau bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan atau cuan. Tidak hanya bagi pemiliknya, namun juga bagi para pekerjanya. Salah satunya adalah bisnis pangkas rambut atau barbershop Asli Garut yang kita kenal dengan Asgar. Nah, bagaimana tips dan trik agar membuat keuntungan yang berlipat ganda dalam bisnis ini? Simak informasinya dalam Demi Cuan. Barbershop Asgar di Ibu Kota terbilang cukup mudah untuk ditemui. Penamaan Asgar tak terlepas dari fakta bahwa hampir semua pekerja yang menjadi tukang cukur rambut Asgar di Ibu Kota memang berasal dari daerah Garut, Jawa Barat. Baim adalah salah satunya. Pria asal Garut ini bahkan telah 20 tahun bekerja menjadi tukang cukur rambut Asgar. Bahkan ia sangat bangga dengan profesi informal yang telah turun-temurun dikerjakan sebagian besar laki-laki di keluarganya tersebut. Mungkin karena faktor keturunan juga ya, faktor keturunan dari orang tua. Terus sekarang bangkas rambut itu bukan pekerjaan yang istilahnya kalau dulu dilihatnya sepele gitu. Tapi sekarang sudah banyak orang-orang yang sukses dari bangkas rambut tersebut. Besaran keuntungan yang didapat dari bisnis barbershop Asgar memang menarik. Potensi cuan bisnis ini bahkan membuat sejumlah orang menjadikan barbershop Asgar sebagai peluang bisnis untuk meraih cuan. Karmel Yarian ini adalah salah satunya. Mantan pramugari ini melirik bisnis barbershop Asgar karena selain memberikan keuntungan besar, juga lebih cepat balik modal. It's a really good business kalau orang-orang mau bergerak di bidang ini gitu ya. Untuk saat ini sih sampai sekarang kebetulan Asgar memang kita berputar itu udah 10 tahun, kebetulan di 4 lokasi. Meskipun di 4 lokasi, meskipun kita pindah-pindah, kita selalu BP sekitar 3 sampai 6 bulan tuh kita sudah BP. Jadi mungkin itu yang menarik buat banyak orang ya. Cuman memang tantangannya tadi lebih ke SDM ya. Hal Senada juga diungkapkan Mbak Im yang juga sempat memiliki barbershop Asgarnya sendiri. Bagi Mbak Im, barbershop Asgar merupakan usaha yang sangat menguntungkan, tak hanya bagi pemilik namun pekerja seperti dirinya. Potensinya cukup meyakinkan sih. Dari segi penghasilan itu ya setidaknya bisa membiayai keluarga lah gitu. Bisa bisa, apalagi dulu sebelum corona dari sebulan itu bisa di atas 30 juta dari sebulan itu. Menjamurnya barbershop Asgar di Ibu Kota tentunya tak lepas dari besarnya minat pelanggan untuk menggunakan jasa tukang cukur asli Garut. Pelanggan pun memiliki alasannya sendiri mencukur rambutnya di barbershop Asgar. Harganya juga gak terlalu mahal ya, tapi pelayanannya bagus, potong rambutnya juga rapi juga sih. Yang itu tadi saya bilang, capernya saya serahkan aja ke dia nanti hasilnya ya menurut saya sih oke gitu. Jadi lebih ke pemotongnya saya kesini. Dan hairstylistnya juga, pemotong rambutnya juga tahu, mau model apa aja gitu. Jadi sejauh ini sih masuk sih gitu. Biaya cukur rambut di barbershop Asgar yang kami temui bervariasi mulai dari 60 hingga 100 ribu rupiah. Tak hanya melayani jasa mencukur, namun barbershop Asgar juga memfasilitasi kebutuhan perawatan lain bagi para pelanggannya yang sebagian besar adalah kaum Adam. Ada hal yang menandai secara khusus bagaimana bentuk pangas rambut atau barbershop asli Garut atau Asgar. Di antaranya adalah bangku tempat mencukur seperti ini, kemudian juga menyediakan sejumlah fasilitas tidak hanya mencukur rambut, namun juga mencuci rambut hingga mewarnai rambut. Di tengah ketatnya persaingan barbershop Asgar, pemilik pun tentu harus putar otak agar bisa bertahan dan tetap ramai dikunjungi pelanggan. Operasionalnya ya, maksudnya untuk ini bertahan, akhirnya kita selalu up to date with the trend, kebutuhannya customer itu apa saja, terus apa yang perlu kita lakukan supaya skill-skill pemotong kita juga naik atau lebih baik. Dan kemudian yang ketiga biasanya kita ngembangin produk. Jadi misalnya sekarang trendnya apa? Oh trendnya misalnya pomade-nya waktu itu yang oil, water-based. Sekarang yang serbuk, yang bubuk gitu, nah itu yang selalu kita update sih untuk bisa bertahan sampai sekarang. Lebih lanjut, baik pekerja maupun pemilik barbershop Asgar sepakat bahwa selain teknik mencukur yang mumpuni, kesabaran juga menjadi salah satu syarat wajib yang mesti dimiliki saat menghadapi pelanggan, terutama anak-anak. Semua tips dan trik ini dilakukan barbershop Asgar demi cuan yang jumlahnya bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulannya. Fokus dan kemauan berinovasi tentu saja menjadi modal kuat agar sebuah usaha bisa terus berkembang. Dan hal ini juga bisa diterapkan dalam usaha barbershop Asgar, di mana dengan berinovasi dan juga fokus tentu saja akan membuat pelanggan terus berdatangan dan menghasilkan cuan yang berlipat ganda. Sufini Tanjung, Nabil Haris, Jakarta. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut beragam informasi khusus akan kami sajikan untuk Anda di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya dan bagi Anda di wilayah lainnya, sebagi informasi warung makan viral di media sosial, karena tetap melayani pembeli di makan di tempat meski warung tengah terendam banjir. Ya informasinya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi pagi segera kembali. Ada masih menyaksikan redaksi pagi sebuah warung makan di kawasan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung. Viral di media sosial lantaran tetap buka dan melayani para pembeli meski tengah terendam banjir setinggi 60 cm. Ada pun di Jakarta Timur sebuah mobil ambulans yang tengah melintas di jalan DI Panjaitan di Lempari Batu oleh orang tidak dikenal hingga mengakibatkan kaca depan mobil pecah. Rekaman videonya juga beredar luas di media sosial. Video tentang sebuah warung makan yang tetap melayani pembeli meski sedang terendam banjir viral di media sosial. Video tersebut diunggah di akun Instagram at bandung.banget. Dalam unggahan itu disebutkan warung tersebut berada di kawasan Kampung Sukabirus, Desa Citrep, Kejamatan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung, Jawa Baran. Dalam video tampak pelanggan yang tetap menikmati makanan sambil duduk di bangku meski kakinya terendam air. Selain itu video juga menunjukkan kondisi dapur di mana ketinggian air banjir nyaris menyentuh kompor. Pada Senin sang pemilik warteg Rati Purwati menyebut peristiwa tersebut terjadi pada Kamis malam lalu setelah wilayah Bandung Raya dikuyur hujan dengan intensitas tinggi. Rati juga menuturkan warung makan sempat tutup dua hari pasca kejadian tersebut. Sebuah mobil ambulans yang tengah melintas di jalan DI Panjaitan Jakarta Timur pada minggu dilempari batu oleh orang tak dikenal hingga mengenai kaca bagian depan mobil. Pengemudi mobil ambulans pun langsung turun dari mobil dan mencoba mengejar pelaku yang melempari mobilnya dengan batu. Namun pria tidak dikenal tersebut langsung melarikan diri. Tidak hanya mobil korban yang dilempari batu, beberapa mobil yang tengah melintas juga dilempari batu oleh pelaku. Namun lemparannya tidak mengenai mobil yang lainnya. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Mapores Metro Jakarta Timur dan saat ini masih dalam penyelidikan. Tim Liputan CNN Indonesia Gunung Semeru kembali mengalami letusan hingga mengakibatkan terbentuknya kolom abu setinggi. Seribu meter di atas punca kawah. Sementara di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Gunung Lewo Tobi laki-laki juga kembali erupsi. Warga diimbau, tetap tenang namun waspada. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 Jam. Beginilah detik-detik saat Gunung Semeru di Lumajeng, Jawa Timur kembali mengalami letusan dengan tinggi kolom abu mencapai seribu meter di atas puncak kawah Senin Siang. Berdasarkan catatan seismograf PVMBG, terdapat 15 kali gempa letusan, 1 kali hembusan, dan 1 kali tektonik jauh. Saat ini, status Gunung Semeru berada di level 3 siaga. BBBD setempat mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak Semeru serta mewaspadai potensi awan panas guguran serta banjir lahar. Pasca peningkatan status siaga keawas, Gunung Lewo Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kembali mengeluarkan material vulkanik pada Senin Siang pukul 13.21 Wita. Hasil pengamatan pos pemantau terhitung sejak Minggu 14 Januari 2024, hingga Senin Siang telah terjadi 34 kali kempala tusan dan 8 kali guguran awan panas. Dengan jarak luncur 1,5 km mengarah ke utara dan timur laut. Warga diimbau tetap tenang dan menjauhi area yang dilarang untuk beraktivitas, yakni 4 km dari pusat erupsi. Ratusan warga Durensawit dan sekitarnya Senin pagi berbonong-bonong datang ke kantor kelurahan Durensawit, Jakarta Timur, demi mendapatkan sembahko subsidi dari Pemprov DKI Jakarta. Paket bahan pokok berisi beras, minyak goreng, gula, tepung, terigu dijual 100 ribu rupiah bagi warga berkati Pemprov DKI Jakarta. Terdapat 500 paket sembahko murah yang disiapkan Pemprov DKI dan Food Station. Peja Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, turut datang ke lokasi untuk meninjau penyaluran sembahko murah tersebut. Warga berharap program sembahko murah ini terus berlanjut hingga bulan Ramadan. Tim Liputan CNN Indonesia Siapa yang suka bersepeda? Lia suka? Suka. Suka, karena ini bikin sehat ya. Bersepeda merupakan salah satu moda transportasi yang menyehatkan serta ramah lingkungan. Ya namun masih banyak masyarakat yang enggan bersepeda karena kurangnya fasilitas dan toleransi di jalan. Demi mendukung transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sudah terdapat beberapa sarana parkir sepeda yang terletak di area transportasi umum. Seperti yang ada di stasiun LRT Harjamukti Cibubur, Jawa Barat, sudah ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan sarana parkir sepeda ini. Tidak hanya satu lapisan saja, tetapi di area parkir sepeda ini juga memiliki double decker parking. Yang mana ada dua tingkat parkiran sepeda yang bisa digunakan sekiranya di area bawah sudah penuh untuk menambah kapasitas sepeda di sini. Dan bisa dilihat besinya pun cukup kokoh sehingga aman bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sepedanya di area parkir sepeda ini. Namun apakah sekiranya masyarakat sudah memanfaatkan fasilitas ini secara maksimal? Yuk kita lihat. Meski sudah banyak sarana parkir sepeda yang tersebar di area transportasi umum, namun masih banyak masyarakat yang enggan menjadikan sepeda sebagai moda transportasi. Sejumlah warga mengakui hal ini bukan karena jarak yang harus ditempu, namun fasilitas sepeda yang masih kurang serta pengendara lalu lintas yang kerap semena-mena menggunakan jalur sepeda yang tersedia. Mungkin cuma daerah-daerah Jakarta saja, mungkin daerah Jakarta ke sini belum banyak nih untuk jalur sepedanya. Jadi banyak yang mengalami kecelakaan, jadi masih kurang sih kalau untuk sepeda. Sepeda cukup kurang ya, karena memang faktanya jalur sepeda pun dipakai juga akhirnya untuk motor atau mobil. Overall, kalau saya lihat itu udah ada sih jalur sepeda yang ada warna-warna itu, jadi itu sebenarnya overall udah. Jadi tergantung itu loh orang dari sepedanya sendiri, individunya sendiri sih. Meski begitu, Fahmi Saimiwa, Ketua Baidwok Indonesia yang telah menerapkan mix komuting menggunakan sepeda dan LRT memiliki pola pikir yang berbeda. Setiap hari sejak 2016, ia bersepeda sejauh 7 km untuk tiba di stasiun LRT Bekasi Barat, Jawa Barat. Rutinitas dia lanjutkan dengan mix komuting menggunakan LRT dan dilanjutkan dengan bersepeda sejauh 2 km untuk tiba di kantornya, di jalan tendean Jakarta Selatan. Fahmi mengatakan, ia merasa lebih nyaman menggunakan sepeda sebagai moda transportasi karena ia dapat mengatur kecepatan lajunya sendiri tanpa harus khawatir akan situasi serobot menyerobot di jalanan. Namun, masih banyak pengguna jalan yang kerap mengkelaksoninya meski ia sudah berada di jalur yang benar. Menurutnya, tidak sedikit pengendara yang masih memiliki stigma negatif terhadap pengendara sepeda. Meski masih ada banyak tantangan bagi pesepeda, Fahmi mengatakan, sudah banyak masyarakat yang menerapkan bersepeda sebagai bagian dari rutinitas setiap harinya. Ia percaya jika infrastruktur dikembangkan dan regulasi diterapkan, jalanan akan menjadi lebih nyaman bagi seluruh pengendara. Kita punya parkiran sepeda yang baik, kita punya fasilitas pendukung, transportasi LRT, MRT, KRL, busway sudah welcome lah dengan orang-orang yang membuat sepeda. Tapi, yang masih kurang adalah bagaimana sosialisasi ya. Ini bagi pemerintah ini sosialisasi, kalau sepeda itu sehat, sepeda itu hemat itu masih kurang. Ia berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang memanfaatkan bersepeda demi lingkungan dan dirinya sendiri. Namun, tentu hal ini butuh kerjasama dari beragam lapisan masyarakat. Jarak tidak lagi menjadi isu terbesar bagi pesepeda. Namun, fasilitas dan toleransi antar pengendara lah yang menjadi hambatan terbesarnya. Maka dari itu dihimbau bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu menggunakan jalur yang tersedia dan juga menghormati antar pengendara lainnya demi keamanan dan kenyamanan bersama. Lawrence Yagata, Fajar Ahmad, Jakarta. Kita ke informasi selanjutnya, seorang relawan PDI Perjuangan meninggal dunia saat konvoy menuju lokasi kampanye Akbar di Klaten, Jawa Tengah. Korban terjatuh dari motor diduga kelelahan saat konvoy dan meninggal dunia karena sakit. Dan usai viral dengan goyang gemoynya yang identik dengan Capres 02, kini badan relawan Prabowo menciptakan lagu berjudul Sorie yang mengajak masyarakat menghadapi pemilu dengan gembira. Ada pun pendukung pasangan Anies Mohaimin membagikan ratusan bungkus jeruk kepada warga di Bogor, Jawa Barat. Nasib naas menimpa seorang relawan dari PDI Perjuangan yang meninggal dunia saat mengikuti konvoy kampanye akbar ratusan relawan di lapangan ngendol Jogonalan Klaten, Jawa Tengah pada minggu siang. Korban atas nama Supriyanto, 40 tahun warga desa Ngandong, kecamatan Gantiwarno, Klaten. 15 menit berkonvoy, korban tiba-tiba hilang kendali dan terjatuh dari motor yang dikendarai. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Suraji Tirto Negoro, Klaten, namun nyawanya sudah tak tertolong lagi. Kapolsek Gantiwarno, Klaten, Ibtu Suprihadi menyebut, berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit, korban meninggal akibat serangan jantung. Selanjutnya, korban dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat pada minggu sore. Berlokasi di rumah Joglo, Nusantara, penghasinan Depok, Jawa Barat, badan relawan Prabowo BRP melakukan goyang gemoy yang diiringi dengan lagu berjudul Soriye yang baru tercipta. Menurut Sudiarto, Sekretaris Jenderal BRP, lagu ini tercipta karena dinamika politik yang syarat dengan cacian dan fitnah. Melalui lagu Soriye, BRP mengajak masyarakat untuk menyambut pemilu dengan gembira, sehingga pemilu 2024 dapat berjalan aman dan damai. Sementara, untuk mendulang suara di Pilpres Pemilu Legislatif 2024 mendatang, kader PKS pendukung pasangan Anis Muhayyimin di Bogor, Jawa Barat, membagikan ratusan bungkus jeruk serta kalender ke setiap pengguna jalan di Jalan Raya Megamendung, Puncak, Bogor. Selain itu, jeruk juga dibagikan kepada warga peserta senam yang menggunakan topeng bergambar wajah Anis di Kampung Sukamaju di Desa Sukamaju, Kejamatan Megamendung, Bogor. Menurut salah satu kader PKS yang juga caleg DPRD Bogor, Arief Firman Syah mengungkapkan, jeruk dijadikan alat kampanye karena dinilai menyerupai kemiripan paslon yang diusung oleh partainya. Menurutnya, pasangan Amin memiliki gagasan yang segar untuk Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia Talon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan safari politik di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sementara Anis Baswedan melanjutkan kampanyenya di Sorong, Papua. Ya, ada pun Prabowo Subianto menghadiri acara Natal bersama Kementerian BUMN. Ganjar Pranowo optimis target suara di Purbalingga akan tercapai pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan oleh Ganjar usai pertemuan dengan kelompok tani, pelaku UMKM, tokoh agama dan masyarakat di Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Menurut Ganjar, timnya terus bergerak untuk meyakinkan masyarakat setempat. Ganjar juga mengatakan kedatangannya di Purbalingga untuk memastikan suaranya tidak diambil oleh paslon nomor urut lain. Kita kasihnya adalah dana. Semakin dantanya baik, maka perencanaan kita akan lebih baik. Di luar dugaan. Optimisme juga dirasakan calon presiden nomor urut satu Anis Rashid Baswedan saat tiba di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, guna melanjutkan kegiatan kampanyenya pada Senin malam. Anis meyakini masyarakat Papua menginginkan perubahan, khususnya dalam hal pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Anis dijadwalkan akan menghadiri sejumlah kegiatan di kota Sorong, mulai dari berdialog dengan sejumlah elemen masyarakat, menghadiri kampanye tertutup, serta mengikuti acara Papua mendesak Anis. Nah, jadi kami berharap juga dalam kunjungan ini nantinya melihat hal-hal yang bisa kita dorong untuk bisa membuat Papua makin maju dan merasakan keadilan. Karena kita tahu bahwa Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sementara calon presiden nomor urut dua yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara natal bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara di Senayan, Jakarta. Prabowo hadir bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, kami akan mengajak Anda mengintip cuan legit dari si Raja Buah Durian yang omsetnya bisa mencapai 80 juta rupiah. Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi, segera kembali. Mau menikmati sensasi segarnya buah melon langsung dari pohon? Nah, mumpung wisata petik buah melon di Kudus, Jawa Tengah lagi panen nih. Di sana ada berbagai jenis buah melon khas dari berbagai negara loh. Wah, jadi bebas milih mana yang disuka ya, Lia. Sementara kalau buat Lia dan juga Anda Pemirsa yang ingin merasakan legitnya si Raja Buah alias Durian, bisa berkunjung ke wisata petik durian berbagai varian yang ada di Lamongan, Jawa Timur. Berada di Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebuah greenhouse memiliki beragam jenis buah melon. Seperti melon jenis Golden Alisa, Ivory Gaia, New Sentry dari Indonesia, melon jenis Sweet Net asal Thailand, serta melon jenis Intanon dari Belanda. Di lahan seluas 700 meter persegi ini, pengunjung bisa melihat dan memilih melon yang siap untuk dipetik dari pohonnya. Sebalik menunggu melon ditimbang, pengunjung juga bisa mencicipi sensasi renyah dan manisnya melon di sini. Pada musim panen seperti sekarang, rata-rata pengunjung yang datang bisa mencapai 20 hingga 50 orang per hari. Bukan setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 5 sore, pengunjung tak perlu membayar tingkat masuk, hanya perlu membayar buah melon yang ingin dibawa pulang saja. Satu kilogram melon dihargai Rp25.000 hingga Rp35.000 tergantung jenis. Bergeser ke lapangan Jawa Timur, tepatnya di desa Sugihan, kecamatan Solokuro. Di kebun durian seluas 1 hektare ini, terdapat sekitar 50 pohon durian berbagai jenis. Mulai dari durian jenis ketan, montong, diri hitam, bawor hingga musangking. Satu pohon rata-rata bisa menghasilkan 20 hingga 30 buah dengan berat durian sekitar 1,5 hingga 6 kilogram. Harga durian dibanderol sesuai jenisnya. Durian ketan dihargai Rp70.000 per kilogram, montong Rp75.000 per kilogram, duri hitam dan bawor Rp85.000 per kilogram, dan jenis musangking yang dibanderol Rp120.000 per kilogram. Pemilik kebun durian mengaku, omset yang didapatnya dari musim panen durian kali ini bisa mencapai kisaran Rp80.000.000. Tim Liputan, CNN Indonesia Selanjutnya, bagi Anda yang ingin berlibur ala Sultan, lihat juga kalau mau berlibur ala Sultan ya, mungkin bisa menjajal sensasi berlayar di kapal pesiar terbesar di dunia yang bernama Icon of the Sea. Wah, ada juga nih kalau mau menikmati liburan intimate sama keluarga aja, mungkin bisa pakai mobil piknik yang menggunakan tenaga listrik dan punya fasilitas yang gak kaleng-kaleng. Berikut informasinya. Perusahaan kapal pesiar Royal Caribbean sedang bersiap peluncurkan kapal pesiar terbaru dan terbesar miliknya yang diberi nama Icon of the Sea. Kapal mewah ini diklaim menjadi kapal pesiar terbesar di dunia dengan kapasitas 10.000 penumpang. Eh, tak hanya itu, kapal ini juga dirancang dengan 8 tempat berbeda di dalamnya, seperti ada ruang terbuka hijau, wahana air dengan 6 seluncuran, 40 restoran dan bar dengan berbagai konsep, kamar tidur mewah, dan masih banyak lagi fasilitas menyenangkan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memanjakan para penumpang yang berlayar dengan kapal ini nantinya. Perjalanan perdana Icon of the Sea akan berlangsung pada 27 Januari mendatang dari Miami menuju Karipia Timur. Berbeda dengan Recreation Vehicle atau RV pada umumnya, mobil piknik yang satu ini beroperasi dengan tenaga listrik. Mobil yang dipamerkan di Consumer Electronics Show atau CES Las Vegas pada rabu ini dirancang oleh People RV dan kendaraannya diberi nama People Flow. Memiliki baterai dengan daya 45 kW per jam, kendaraan ini tinggal digabungkan dengan mobil Anda. Yuk kita itip ada apa saja ya di dalamnya. Mulai dari dapur mini, kamar mandi, ruang bersantai, hingga kasur ada lho. Dan saat malam hari, penggunanya bisa melihat bintang dari kaca yang berada di atas mobil. Tertarik? Tapi sabar dulu ya, karena mobil ini dijual dengan sistem pre-order dengan harga mulai dari 1,6 miliar rupiah. Mobil ini pun diperkirakan akan mulai dikirim pada akhir tahun 2024. Semoga kembali kami ingatkan Anda segeralah download Alombek dan upgrade ke Alomprime untuk mendapatkan beragam keuntungan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri redaksi pagi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.